Inilah tujuh makanan khas Belanda jadi favorit orang Indonesia yang wajib dicoba. Belanda adalah salah satu negara yang menunaikan banyak sejarah dan meninggalkan banyak hal hingga cita rasa. Pengaruh budaya Belanda yang kuat membuat cita rasa makanan Belanda sangat masuk di lidah orang Indonesia. Tentunya makanan khas Belanda cukup populer karena beberapa makanan Belanda tak hanya dapat ditemui di negeri asalnya, tetapi juga sudah banyak tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia yang notabenya. Memiliki sejarah panjang bersama Belanda, bahkan beberapa kulinernya menjadi favorit orang Indonesia loh. Apa saja sih makanan khas Belanda tersebut yang wajib dicoba? 1. Macaroni Skotel Macaroni Skotel adalah makanan khas Belanda yang populer di kalangan orang Indonesia. Makanan ini dibuat jadi pasta jenis macaroni yang diisi dengan daging dan campuran susu. Hidangan ini cukup creamy dan cocok jadi camilan. 2. Kroket Kroket adalah makanan Belanda yang terkenal di Indonesia. Kroket ini dibuat dari adonan kentang yang direbus kemudian dihancurkan, yang berisikan daging atau ragut ayam dan sayur-sayuran di dalamnya. Isisan tersebut membuat kroket sangat creamy dan teksturnya renyah. Di Indonesia, kroket biasanya jadi camilan favorit untuk temani aktivitas. 3. Biterbalen Biterbalen begitu direkomendasikan untuk dicoba, Biterbalen cukup banyak ditemui di Indonesia. Makanan ringan yang tak kalah populer dibanding makanan utama. Biterbalen merupakan hidangan berupa bola daging sapi pedas yang dibaluri dengan tepung roti. Lalu digoreng hingga bagian luarnya renyah. Bahkan masyarakat Belanda paling suka menyantap Biterbalen ini dengan saus mustard. 4. Stroop Waffle Makanan khas Belanda ini juga kerap disantap oleh orang Indonesia sebagai dessert. Stroop Waffle adalah wafel tipis yang diisi dengan sirup stroop. Namun, di Indonesia, wafel itu sendiri sudah banyak dimodifikasi dengan berbagai bentuk dan varian rasa. 5. Patatje Belanda juga terkenal dengan olahan kentang, bahkan menjadi makanan favorit orang Indonesia. Orang Belanda namai kentang goreng versi mereka dengan nama Patatje Orlok atau kentang goreng perang. Nama unik ini didasari banyaknya topping yang bercampur dalam kentang goreng ini yang ramai bercampur seperti layaknya perang. 6. Klaper Tart Klaper Tart Tart adalah tart kelapa yang merupakan hasil eksperimen dari Belanda. Makanan ini terkenal menjadi kuliner favorit Indonesia yang dibuat dari tepung, kismis, kenari, bubuk kayu manis, susu, gula, dan mentega. Makanan ini bercitara rasa legit. 7. Oliebalen Camilan Belanda favorit sebagian orang Indonesia lainnya adalah oliebalen. Makanan ini mirip Biterbalen, namun bedanya Biterbalen hidangan gurih, oliebalen versi manisnya lebih lembut, serta ditaburi dengan gula bubuk. Nah itulah beberapa makanan khas Belanda favorit orang Indonesia yang bisa kamu santap. Bahkan masih terdapat banyak lagi makanan khas Belanda yang jadi favorit orang Indonesia. Namun daftar makanan di atas paling sering ditemui. Selamat mencoba! Selamat mencoba!